Sepak bola memang olahraga yang disukai berbagai kalangan, baik tua, muda, bahkan anak-anak. Pertandingan sepak bola pun banyak digelar untuk mencari ngebibit-bibit potensial, seperti dalam turnamen sepak bola Garuda Anak Nusantara. Sepak bola selalu menjadi prima dona di dunia olahraga. Pertandingannya bisa kita jumpai di mana saja dan dalam kategori usia yang beragam. Garuda Anak Saudara, selaku lembaga yang memayungi Sekolah Sepak Bola Indonesia pun, menggelar pertandingan sepak bola bagi para Garuda Junior. Perhelatan sepak bola yang digelar di lapangan Labda Rakarsanik Wikara, Halim Perdana Gusum Ajakarta ini, memberi kesempatan kepada tim sepak bola usia 10-12 tahun untuk unjuk kebolehan. Puluhan tim beradu kebolehan di lapangan hijau untuk meraih gelar juara Garuda Cup. Pertama, dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada SSB-SSB, Sekolah Sepak Bola seluruh Indonesia itu bertanding di event yang lebih baik gitu ya, penyelenggaraannya dan dari sisi sponsor dan penyelenggarannya resmi lah gitu ya. Semangat dan antusiasme tidak boleh hanya ada dalam diri pemain saja. Keluarga, khususnya para ibu dari peserta sepak bola citik ini, rupanya tidak kalah semangat dalam memberi dukungan. Dalam laga ini, Serpong City Soccer School berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak memboyong piala. Kalau ada pertandingan lagi, kami ingin diundang dan menjadi juara. Dan ingin menjadi penerus generasi bangsa. Bergabung dengan tim nasional Indonesia dan berlaga di ajang nasional maupun internasional untuk merupakan keinginan hampir semua warga junior ini. Dalam turnamen ini, MNC TV berpartisipasi memberikan hadiah utama kepada para pemenang juara kategori U-12. Anissa Justisia dan Dharma Pandu, MNC TV CK, Tama Porta.